Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Abdur, dan saya dari Flores di NTT, Nusa Tenggara Timur Dari kecil, saya lahir di sana, kemudian tumbuh dan besar di sana sampai SMA Kemudian, saya melihat kadang-kadang waktu saya sekolah di sana dulu, dari kecil saya besar itu Kadang-kadang saya suka iri, melihat orang-orang yang bisa sekolah di kota gitu Kok enak begitu, di kota itu kok kayaknya perkembangan maju gitu Makanya pertama kali waktu saya ke Jawa, jadi waktu saya ke Malang, waktu mau kuliah dulu Itu saya pilih kampus dari sekian banyak kampus yang ada itu, saya pilih kampus yang saya kuliah pada waktu itu Hanya gara-gara kampus itu punya lift, hanya gara-gara kampus itu punya lift, saya kuliah di situ Karena selama ini saya cuma lihat lift di TV gitu Jadi saya waktu lihat kampus itu ada lift, saya bilang, wah, berarti kalau saya bayar kuliah di sini Tiap hari saya naik lift dong, akhirnya saya kuliah di situ Itu waktu pertama kali saya kuliah itu, tiga hari masa ospek, cuma satu hari saya ikut materi, dua harinya saya habiskan untuk belajar naik lift Jadi itu pagi-pagi saya sudah datang begitu Orang belum malah, azan subuh selesai itu saya sudah ke kampus, orang masih gelap, tidak ada siapa-siapa gitu Saya sudah ke kampus datang untuk belajar naik lift gitu, karena kalau siang-siang kan malu banyak orang gitu Itu yang saya kemudian berdiri tunggu naik lift ini di lantai satu, tiba-tiba waktu saya sedang tunggu untuk lift datang begini, tiba-tiba ada orang yang juga datang gitu Ada salah, saya punya teman gitu, ada pacen satu dari Waimena, dia juga satu angkatan dengan saya, dia lari datang dari saya Abdul, Abdul, tunggu, gitu Jadi waktu datang begitu, saya tanya dia, pacen, kau buat apa datang pagi-pagi, ada kuliah pagi? Ah, tidak ada, terus kau buat apa? Saya mau belajar naik lift juga, aduh, ternyata kami berdua sama-sama, belum tahu naik lift Waktunya kami belajar naik lift gitu, cuman kami tunggu gitu kan, di lantai satu gitu, kami tunggu begitu Begitu itu pintu, ya liftnya turun, begitu pintu lift terbuka, dia langsung berantinya ke saya, Abdul, kau tahan itu pintu Kemudian dia keluarkan botol air minum Saya kan bingung, pacen, buat apa itu botol air minum? Ah sudah, Abdul, kau tahan saja, itu pintu Saya mau minuman timo Apa minuman timo? Aduh, pacen santai saja ini Orang lain naik ini, aman-aman, tidak ada yang muntah-muntah di dalam, tidak ada, sudah jangan terluar Tidak perlu memiliki itu Bagi satu Dan itu adalah pertama kali belajar naik lift Jangan sampai sekarang Dan itulah yang membuat saya, kadang-kadang memang kita tuh Saya sangat setuju dengan gerakan Aceh itu untuk pendidikan tepian negeri Karena menurut saya, kalau bukan kita yang peduli kepada anak-anak di tepian negeri itu siapa lagi? Saya takutnya, kalau semakin kita tidak peduli dengan pendidikan-pendidikan di tepian negeri ini Saya takutnya itu malah mematikan atau tidak menumbuhkan motivasi bagi anak-anak yang disana Akhirnya mereka tuh yang tumbuh kemudian, yang tidak berani bercita-cita gitu Tumbuh kemudian, ah sudah lah hidup begini-begini saja, sudah begini saja gitu Itu yang akan menurut saya agak berbahaya buat kita semua gitu Contoh seperti ayah saya gitu Ayah saya itu orang yang motivasinya, kepercayaan kepada Indonesia itu sudah agak mulai menurun Pernah waktu sore-sore kami minum kopi bersama gitu, kemudian saya tanya kepada saya Bapak, kira-kira menurut Bapak, kapan Indonesia bisa masuk piala dunia? Itu Bapak saya itu yang dengan entengnya kemudian bilang Ah Indonesia bisa masuk piala dunia itu ketika kura-kura bisa panjat kelapa Begitu ya, sudah tidak percaya begitu Saya takutnya hal ini didengar oleh PSSI kita, kemudian PSSI mulai kumpulkan kura-kura seluruh Indonesia Kemudian belajar, kasih belajar laik pohon kelapa Ini kan bahaya Karena menurut saya, saya masih percaya begitu Indonesia tuh punya generasi yang baik, yang kalau kita didik dengan baik kita bisa masuk piala dunia Bisa, karena tahun 1938 kita pernah masuk piala dunia Walaupun nama kita waktu itu masih India Belanda gitu Jadi artinya, waktu kita masa dijajah itu kita ikut piala dunia Waktu kita merdeka, kita malah hanya jadi penonton piala dunia Itibarat waktu berteman kita bisa peluk-pelukkan Tapi begitu nikah cuma lihat-lihatan foto Itu pun foto onsen Buat apa? Dan jujur, kenapa saya percaya kita bisa tunggu? Karena menurut saya, apapun di sini tuh ada gitu Makanya yang untuk sepak bola kita itu semuanya ada Skill kita punya, generasi kita punya Penonton apalagi? Penonton jangan ditanya Penonton sepak bola kita itu adalah penonton satu-satunya di dunia Yang rela nonton bola dari atas pohon Itu cuma di Indonesia Di negara lain tidak ada Cuma di Indonesia Hebatnya supporter di Indonesia tuh Bahkan kalau teman-teman perhatikan Mereka yang nonton bola dari atas pohon itu selalu dibagi-bagi tim gitu Ada yang tugas naik pohon Ada yang tugasnya cuma di bawah Dan dia cuma jaga tanya-tanya begitu Dia dari bawah dia tanya Bagaimana? Sudah kelihatan kah? Abeluh, berarti kurang tinggi Kau naik lagi Oke, oke, oke Bagaimana? Sudah kelihatan Sudah tapi tidak ada dua orang Ah, berarti kita salah stadion Ayo pulang Begitu Dan oleh itu teman-teman Makanya dukung terus pendidikan tepian negeri Agar generasi kita tumbuh dengan rasa percaya diri bahwa Indonesia bisa lebih baik ke depan Let's act Indonesia Banyak cara yang istimewa untuk menunjukkan kepedulian kita kepada sesama Dukung saya di event Jakarta Marathon pada 25 Oktober 2019 Karena saya akan berlari untuk anak-anak di tepian negeri yang ingin bersekolah Let's check Indonesia!